Jalan dari depan Solo sampai sini, agak dapet-dapet rumahnya mana sih? Wajib tadi gue dianterin pake ojek. Mana ojek lo? Udah kah? Udah kabur. Udah kabur. Aduh ojek kabur. Buka lo banget habis pukulin kemarin? Bukan. Kemarin habis sahur. Habis sahur. Ini yang kita kan syuting pagi. Jadi emang masih tiba tidur dikit-dikit. Bukan karena nonton video kan? Bukan. Yaudah kita lagi dimana Riyo? Ini rumahnya aktor senior. Wah, aktor senior? Aktor senior. Kemarin ada rumahnya Budai sih kan? Nah ini lawan lainnya. Thor ganteng. Ganteng. Tinggi. Tinggi. Blasteran. Blasteran. Dan dulu dia adalah aktor termahal di Indonesia. Wuh. Raja Radyan. Wah, bukan. Bukan, kan dulu ini senior kita. Oke, oke, oke. Tapi Mbak T, maaf-maaf ya. Ini gerbangnya biasa aja Kak. Biasanya kan kita udah-udah kan gerbangnya besi-besi. Bisa kebuka sendiri. Gitu. Hey, don't judge book by its... Kaper. Nah. Jangan menilai orang dari segi penampilannya. Udah bisa dia sekarang. Paham lancornya. Noting by comment. Apa tuh? Antinya apa tuh? Antinya apa tuh? Antinya apa tuh? Noting by comment. Gue gak mau pengen komentar nih. Kakenya... Pitan. Pitan. Gue tau nih. Roy Surya. Gak. Kok Roy Surya? Roy Martin. Wuuu. Mantan mertua gue. Buset. Siapa yang lu sih? Lu Nina Alva. Ya ampun. Bukan Gisela lu. Oke guys. Sekarang kita mau masuk ke rumah. Om Roy Martin. Om Roy Martin. Wuuu. Wuuu. Buka sendiri. Buka sendiri. Buka sendiri. Rumahnya mana? Iya. Tuh. Ujung. Ujung. Denteng merah. Denteng merah. Paling ujung. Halo halo sahabatku. Masih kuat kan puasanya? Sabar. Masih ada 8 jam lagi menuju indahnya es teh manis. Hahaha. Sambil nemenin kalian nunggu beduk. Dua host Marcel dan Po Alpa mau berguru acting ke rumah seorang aktor senior ganteng. Yang karirnya sukses banget di layar perak dan layar kaca. Siapa lagi kalau bukan Om Roy Martin. Pernah menjadi bintang film paling laris dan paling mahal di jamannya. Wajar bingits kalau rumahnya Om Roy Martin itu luas banget kayak lapangan bola. Jarak dari pintu gerbang ke depan rumahnya aja kayak jarak aku dan kamu alias jauh banget. Belum lagi nih furnitur kayu etnik dan antik yang harganya mencekik saldo tabungan kita. Eits tapi kalau kita mengenalnya sekarang sebagai aktor besar siapa sangka Roy Martin muda pernah hidup susah. Boro-boro punya rumah luas buat bayar besar harga 500 perak aja gak ada. Yaudah yuk kita langsung cus nonton. Let's go. Yaudah nyampe belum si Yoh? Yaudah nyampe belum si Yoh? Belum masih jauh tuh. Masih jauh. Mana? Aduh ini bulan puasa gue bisa acara sahur jauh banget jalannya. Lo Yoh pusing pola gue Yoh. Yoh ini belum nyampe-nyampe juga Yoh. Dia gak ada saat terlebas apa ya? Jatuhnya bukan bekuljung tapi merantau. Iya. Kalo di dalem ditanya kamu siapa? Musafir. Hahaha. Aduh. Aduh. Yoh gimana lagi si Yoh? Aduh Aus. Aus. Ini rumah. Masuk aja udah kaya ketemuan raya ragunan. Yaudah. Jauh banget. Busing banget gue. Aduh. Aduh Bang. Capa ya kan? Aduh. Jauh banget rumahnya. Eh Pak tak lupa sih capek pak. Ah elah. Hei siap. Hei. Aduh. Ini mau minta sumbangan ya? Salah tempat kita. Iya om salah tempat nih kita om. Udah pake baju bagus pake klipon. Masih dibilang minta sumbangan. Kita gak minta sumbangan om. Minta apa tuh? Minta link ya deh om. Marcel om. Yang punya rumah? Iya. Gading Martin. Bukan. Siapa tadi? Dading Martin. Sering aku anak saya tuh. Padahal. Anak tetangga. Anak tetangga. Anak tetangga. Lumanya lucu ya. Astagfirullahaladzim om. Rumahnya gede banget sih jauh. Bener om. Dari gerbang sampe sini setengah jam. Jadi kalo ada tukang susu. Tengtong. Tengtong. Nyampe sini udah pasti. Oh. Oh. Tengtong banget. Tengtong banget. Tengtong banget. Tapi ngomong-ngomong. Luas tanahnya berapa meter sih om? 5.000 kurang. Tapi yang 1.000 udah kekegiatan sosialnya. Wah terbaik. Nih om. Nih om jauh nih kan omnya. Om itu kalo doktor tetangga bawa-bawa karpet Palembang gak sih? Ini om udah berapa lama tinggal sini om? Dari tahun 91. Nah kan bener kan? Saya pernah nyasar om. Ini ada cerita om dari dia nih. Saya naik motor om. Yang asli om. Nah itu pintu masih dibuka om. Iya iya. Ini temennya gading kan ini? Iya om. Iya om. Iya om. Iya om. Saya nyasar om. Ke rumah om sini mentok om. Sekiranya rumah siapa? Rumah om ternyata. Waktu tuh ada yang kehilangan saya. Siapa ya? Jangan meluluh nih. Balikin lu. Balikin lu. Om kita kan main ke rumah Bunda Yesy kan. Iya. Itu dia beli tanah tahun 68. 68. Nah semeternya itu waktu itu cuma 75 ribu. Nah dulu om beliin tahun 91 berapa duit? Ini 100 ribu ketika itu. Oh seribu berarti 5 ribu om. 500 juta. Iya ya. Beli 5 ribu meter nyicil lah. Gimana dulu? Enggak ini punya. Termasuk ini ada 1.400. Beda lagi nih. Sabar. Sabar. Ya maaf. Saya udah bayar 40% tapi kemudian tahun baru 2-3 tahunnya lalu dia jual. Tapi dia lupa bayar ke saya. Oh dia bayar? Oh iya beneran-beneran aja. Iya iya. Dapat untungnya doang lu. Eh buat-buat yang ngejual tanah om Roy mati nih ya. Bener-bener nonton lu. Balikin. Itu ada jatah gua sama Marcel. Iya kan itigenggara kita kali aja ya kan kita bikin. Kalau dibayar Kak, bahagi. Iya kan! Atau apa? Cepet- eclipse! Lumayan lu. Mudah-mudahan. 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 Penang-mudahan. Dibangun pencelok, pencelok, pencelok. Cuma kebona doa. Tadinya anak saya 6. Gading kecilnya kan disini. Sekarang mereka udah pergi semua, tinggal saya sama Tante Anah. berdua udah kegedean, segini aja udah kegedean kalau kamu merasa kegedean, pukur sama rumah saya aja om jangan kecil banget kan rumah dia 50 meter om kemarin kan di youtube kita lihat tuh ini rumah pernah kebanjiran ya om itu sedalem apa gitu? sedalem segini sedalem nah itu kesalahan saya ini kan ada kali itu kali-kali kecil ya jadi kalau hujan gede ngambeng disini sekarang saya tutup semua jadi udah gak banjir sekarang oh rumah kan 5000 meter om 4000 lebih lah ya ini PBB-nya berapa nih om PBB-nya kalau gak telat bayar 55 juta kalau telat saya pernah bayar 90 juta lu kok bayar PBB lu? juta 700 om PBB gua belum bayar PBB, gua belum punya serat tanah lagi diproses gimana lagi diproses orang PBB-nya ngeliat rumah dia iya.. iya… yum jadi kimb orang-orang orang ini orang yang orang-orang pilih orang ini orang-orang orang ini orang itu masalah orang gila orang ini orang